Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani merespons peluang Gubernur Jawa Timur Khokifah Indar Parawansa dan menjadi Bacawapres pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Muzani mengungkapkan, proses penentuan Bacawapres bakal dikomunikasikan lebih dulu dengan Partai Politik Pendukung Prabowo yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Pak Prabowo sampaikan pada Partai Koalisi supaya menjadi keputusan bersama, kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023. Sementara itu, Muzani mengatakan bahwa para kiai di Jawa Timur dan Jawa tengah menitipkan pesan sekaligus harapan kepada Prabowo soal Bacawapres. Pesan itu untuk memilih sosok Bacawapres yang berasal dari kalangan santri. Para kiai, para ulama, para masyai di Jawa Timur dan di Jawa Tengah menitipkan harapan kalau bisa calonnya Pak Prabowo tidak jauh-jauh dari kaum santri. Kira-kira begitu, intinya begitu, pujar Muzani. Prabowo, kata Muzani, sangat mempertimbangkan harapan para kiai itu. Sebab itu, lanjut Muzani, dalam waktu dekat Prabowo bakal mengagendakan pertemuan dengan para ketua umum Parpol Team. Ada beberapa yang akan dibicarakan. Pertama, tentang tim pemenangan. Komandannya siapa? Pilihan-pilihan untuk memutuskan komandan itu siapa saja. Bagannya bagaimana? Strukturnya. Kedua, tentu saja program, visi, dan misi. Ketiga, Wakil Presiden, Tandas Muzani. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!